Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita akan memulai Mata kuliah Evaluasi pembelajaran Serta Konsep dasar Evaluasi Ada yang pernah Mendengar Apa itu Evaluasi Pernah Apa sih Evaluasi secara umum Yang anda lakukan Ambilan kekurusan Ambilan kekurusan Apalagi Kususat Penilai Solusi Oke Ada lagi Memperbaiki 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 Apa Suatu objek ekologi Perbaikan Oke Semuanya benar Semuanya benar Namun demikian Namun demikian Kita mesti Memperdalam Artinya Dari beberapa Ahli Ahli pendapat pendapatnya Oke Pada pembelajaran kali ini Coba dibuka Masing-masing File-nya Yang sudah Saya berikan File-nya Dalam pembelajaran Dalam pembelajaran kali ini Anda diminta untuk Satu Menjelaskan Pengertian Pengukuran Penilaian Dan Evaluasi Yang kedua Menjelaskan Kedudukan Pengukuran Penilaian Dan Evaluasi Yang ketiga Menjelaskan Penilaian Perbedaan Perbedaan Penilaian Pengukuran Dan Evaluasi Yang keempat Tujuan Dan fungsi Evaluasi Pembelajaran Berikutnya Yang kelima Menjelaskan Jenis-jenis Evaluasi Pembelajaran Yang keenam Prinsip-prinsip Evaluasi Dan yang ketujuh Menjelaskan Kedunaan Evaluasi Pembelajaran Nah Itu Untuk Dua pertemuan Kita Saat ini Untuk Sekarang Berarti Kita Nomor satu Sampai Dengan Tiga Jadi Konsep Evaluasi Itu Sebenarnya Ada Apa tadi Pemukuran Penilaian Evaluasi Atau Pengambilan Pembelajaran Ada yang Sudah Membaca Apa itu Pengukuran Konsep Membandingkan Suatu Padahal Dengan Hasil Yang Bersifat Kuantitatif Yang Bisa Dibuk Kata kuncinya Satu Kuantitatif Kata kuncinya Dua Ada Perbandingan Ada Perbandingan Oke Tidak Apa Yang ketiga Ada Alat Kukur Terus Terutama Konsep Yang kedua Ada Perbandingan Yang ketiga Alat Kukur Berarti Ciri khas Pengukuran Itu Membandingkan Suatu Alat Ukur Dengan Yang diukur Yang diukur Atau Sesuatu Yang Akan Diukur Hasilnya Angka Ya That's good Sudah Bagus Berikutnya Penilaian Apa itu Penilaian Proses Pengukuran Hasilnya Bersifat Kualitatif Atau Makna Oke Kata kunci pertama Adalah Kualitatif Kualitatif Atau Makna Makna ini Maksudnya Apa Ada Ada Kategori Kategori Bagus Kategori Kategori Ya Tiga Apa Based on Hasil Pengukuran Terus Di nanti Itu Hasil Pengukuran Jadi raw materialnya Itu hasil Pengukuran Apa yang Kalo Asli kata kuncinya Apa yang sudah Direncanakan Berarti Kalo Pernyatakan Ada apanya Kriteria Kriteria Begul Kriteria 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 Dua apa Ada lagi gak Kata kuncinya Raw materialnya Dari mana Hasil Hasil Ketiga ya Hasil Outputnya Apa Tujuan Oke Tujuan Tujuan itu kan kriteria Keputusan Keputusan Sifatnya Sifatnya Polikatif Polikatif Ini konsep Dasar Umum Konsep Dasar Yang masih Umum Lalu bagaimana Kaitannya Antara pengukuran Berilai Dan pengambilan Keputusan Ada yang Bisa Memberikan Gambaran Kaitannya Hubungannya Apakah Dia Baik Baik Saja Bisa Bisa Adanya Sesuatu Yang Salah Kemukuran Lalu Penilaiannya Ada Ada Sesuatu Hasil Dari Pemukuran Oke Ada lagi Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Dari ketiga Ini Burutan Dan sistematis Berburutan Oke Kita Satu Berburutan Sorry Berburutan Berburutan Yang kedua Sistematis Masif Enggak ya Berurutan Sistematis Berurutan berarti Maksudnya berurutan apa Yang satu Tidak boleh Mendahului Yang Lahir Mana yang pertama Lahir Setelah Pengukuran Terakhir Masuknya sistematis Teratur 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 Terdak Terkait Jadi Kalau kita Baguskan Yang pertama kali Dimulai Mengukuran Kemudian Setelah itu Berlain Setelah itu Baru Sempan Intimuasi Atau Hasil Alin Atau Keputusan Inilah yang akan kita Pelajari Satu Semester Oke Kita Biki satu-satu ya Jadi Kedudukan Pengukuran Penilaian Evaluasi Disini Sudah Jelas ya Perbedaannya apa Pengukuran Penilaian Penilaian Evaluasi Ini kan Kedudukannya nih Posisinya Posisinya jelas ya Posisi Menentukan Prestasi Posisi Menentukan Prestasi Ada pengukuran Ada penilaian Ada Evaluasi Kemudian Perbedaannya Kalau pengukuran Angka Penilaian Kata-kata Kategori 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 ya Kualitatif Kategori Evaluasi Keputusan Mengacu pada sebuah Kriteria Penilaian Kalau baik Buruk Itu penilaian Atau Evaluasi Atau Pengukuran Penilaian Baik Buruk Kalau 180 Kalau Lulus Enggak Lulus Bisa Dibidikan Itu ya Itu perbedaannya Yang keempat Kita tujuan Yang terakhir Apa sih tujuan Keadaannya Untuk Memperbarui Sistem Yang Kurang Kurang tepat Sistem Oke Perbaikan Sistem Perbaikan Sistem Ada lagi Kelebihan Dan Kekurangan Oke Ada lagi Semua benar Dan memang Inilah Fungsi Atau Tujuan Untuk Memberikan Sebuah Keputusan Keputusan Sistem Itu Sudah Baik Atau Belum Atau Sudah Baik Tapi Perlu Diberbaiki Jadi Ada tiga Yang pertama Sudah Baik Yang Yang kedua Sudah Baik Tapi Perlu Diberbaiki Perlu Diberbaiki Diberbaiki Atau Diberbaiki Yang ketiga Diganti Diganti Ini pernyataan yang jauh lebih manusiawi Diganti Atau replacement Yang dibilang jelek atau buruk Kurang-kurang mendidik Tapi kalau sebaiknya harus sudah diganti Sudah usah Oke Oke Saya cukupkan sampai disini Pembelajaran kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati